Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya Saya harap kalian dalam keadaan sehat Baik tanpa kurang suatu apapun Saya disini adalah guru pengampu mata pelajaran sejarah di kelas virtual Izinkan saya disini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Rizky Wendekartika Anak-anak bisa memanggil saya Bu Windy Saya guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri Tiga Berbes Mungkin di antara kalian bertanya-tanya ya Kalian mendapatkan dua mata pelajaran sejarah Di jadwal ada sejarah Indonesia dan ada sejarah peminatan Dan masing-masing gurunya berbeda Jadi di SMA ada dua mata pelajaran sejarah Yaitu sejarah Indonesia dan sejarah peminatan Yang pertama sejarah Indonesia itu merupakan rumpun mata pelajaran wajib Di IPA ada, di peminatan IPS ada, dan di peminatan bahasa juga ada Dan yang kedua ada sejarah peminatan Nah sejarah peminatan ini adalah sejarah mata pelajaran sejarah yang ada di kelompok ilmu sosial Atau di peminatan ilmu sosial Di IPA tidak ada, dan di bahasa tidak ada Jadi nanti kalian akan mendapatkan dua mata pelajaran sejarah Karena kalian merupakan jurusan atau peminatan ilmu sosial Ada sejarah Indonesia, rumpun wajib, dan sejarah di rumpun peminatan Nanti saya akan memakai buku paket yang seperti ini Buku pelajarannya ya Ini peminatan ilmu sosial dari R. Langga Yang penulisnya Ratna Habsari Atau bisa juga Cempaka Putih Yang bisa meminjam di perpustakaan Langsung saja materi pertama kita pada video kali ini adalah Mengenai manusia dalam dimensi sejarah Nah, kalian amati terlebih dahulu foto berikut ini Sungguh gembira ekspresi teman-teman Anda pada gambar tersebut Ya, mereka sedang merayakan kelulusan sekolah di SMP Beberapa waktu yang lalu Anda juga mengalami peristiwa yang sama kan Anda telah menyelesaikan pendidikan di SMP Dan kini Anda duduk di bangku SMA Apakah ada kaitan antara kehidupan Anda pada masa SMP Dan kehidupan Anda pada masa saat ini? Mari kita pelajari dan cari jawabannya bersama pada materi ini Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari BEP ini Anda akan mampu Satu, memahami bahwa manusia hidup dalam ruang dan waktu Dua, memahami bahwa manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan Tiga, mengaitkan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini Empat, menghayati proses kelahiran manusia Indonesia dengan rasa syukur Serta lima, berberi laku jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran sejarah Mari sejenak mengingat kembali peristiwa yang telah berlalu Saat ini Anda sudah duduk di bangku SMA Tahun yang lalu Anda masih duduk di bangku SMP atau MTS Empat tahun yang lalu Anda berada di SD dan sepuluh tahun yang lalu Anda masih bayi Atau masih bernyanyi-nyanyi di TK Dalam rentang waktu selama itu, peristiwa apa saja yang masih terekam dalam ingatan Anda Sepanjang rentang waktu sepuluh tahun Anda tentu telah mengalami berbagai peristiwa Suka dan duka kadang menjadi cerita yang datang silih berganti Semua peristiwa tersebut telah terjadi pada masa lalu Dan kini menjadi kenangan Peristiwa yang Anda alami saat ini pun akan menjadi kenangan Apabila Anda mengingatnya pada saat berada pada beberapa tahun mendatang Begitulah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari ruang dan waktu yang selalu berubah Gambaran lingkungan tempat tinggal Anda sepuluh tahun yang lalu tentu sekarang sudah berbeda Kondisi tubuh Anda saat masih berada di bangku TK juga berbeda dengan kondisi tubuh Anda pada saat ini Perubahan-perubahan itu akan terus Anda alami Perubahan tersebut dapat memberi makna dalam kehidupan di dunia Dengan demikian Anda tidak dapat lepas dari waktu Karena perjalanan hidup Anda sama dengan perjalanan waktu itu sendiri Manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu Melalui daya kreativitas yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia Beragam kreasi berhasil diciptakan manusia Dengan kreativitas kehidupan manusia bisa berkembang dari waktu ke waktu Perkembangan kehidupan manusia juga terjadi dalam kehidupan Anda Untuk membuktikannya Anda bisa melakukan kegiatan berikut ini Amati foto berikut ini Foto berikut ini diambil kira-kira 30 tahun yang lalu Coba perhatikan gaya rambut dan model pakaian remaja pada gambar tersebut Bandingkan dengan gaya rambut dan model pakaian pada masa kini Apa Anda bisa menyimpulkan? Silahkan kalian bisa menyimpulkan sendiri bedanya 30 tahun yang lalu Dengan model yang ada pada masa sekarang Melalui kegiatan tadi Anda mampu memahami bahwa manusia selalu berkreasi dalam kehidupannya Bentuk kreasi yang mudah ditemukan berupa gaya rambut, model pakaian Dari waktu ke waktu selalu berkembang, menyesuaikan perkembangan zaman Manusialah yang menciptakan tren tersebut dengan memanfaatkan daya kreativitas Yang diberikan Tuhan yang maesah Bagaimana konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia? Bagaimana pula aktivitas manusia dalam ruang dan waktu? Kita perhatikan dalam pembelajaran berikut ini Yang pertama adalah konsep ruang dan waktu Pengertian ruang itu sendiri adalah berkaitan dengan aspek geografis atau terjadinya peristiwa Tempat terjadinya peristiwa Sedangkan waktu secara denotatif Waktu dapat diartikan sebagai suatu kesatuan Seperti detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad Konsep waktu dalam sejarah memiliki empat aspek Yaitu perubahan, perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan Yang pertama adalah perubahan Perubahan merupakan sebuah keadaan ketika terjadi pergeseran dari suatu kondisi ke kondisi yang lain Nah, kalian bisa mengamati fenomena yang ada pada saat ini Di lingkungan kita masing-masing Nah, contohnya itu adalah Perubahan yang ada pada sektor pertanian Pada tahap awal, petani menggunakan cangkul untuk mengolah sawah Untuk mengolah sawah tersebut Yang luas membutuhkan tenaga ekstra Petani kemudian menggunakan kerbau dan sapi untuk membantu kerjaannya Setelah menemukan teknologi Digunakan traktor untuk mengolah sawah Itulah yang dinamakan sebagai perubahan Masyarakat menggunakan sarana yang sederhana Ke sarana yang lebih kompleks Yang kedua adalah perkembangan Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari suatu bentuk ke bentuk yang lain Kondisi ini akan menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks Sebagai contoh adalah perkembangan kota Saya berikan gambar potret pada tempoh dulu keadaan atau gambaran masjid agung kota berbes Dan gambaran masjid agung kota berbes pada saat ini Contoh yang kedua adalah Gambaran masjid Maaf Gambaran alun-alun berbes ya Pada tempoh dulu Dan alun-alun berbes pada saat sekarang ini Nah, ada perkembangannya bukan? Selanjutnya, yang ketiga adalah pengulangan Yaitu apabila peristiwa yang terjadi pada saat ini Memiliki pola yang sama dengan peristiwa pada masa lalu Sebagai contoh Peristiwa yang menunjukkan konsep pengulangan adalah Demonstrasi mahasiswa pada tahun 1966 dan tahun 1998 Pada tahun 1966 Pada tahun 1966 mahasiswa melakukan demonstrasi Yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno Peristiwa yang sama juga berulang Pada tahun 1998 Ketika terjadi demonstrasi mahasiswa Yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto Apakah sejarah bisa terulang lagi? Jelas tidak Yang bisa berulang adalah polanya Bukan peristiwanya Yang keempat adalah kesinambungan Kesinambungan dalam masyarakat Bisa dilihat pada tradisi kenduri Kenduri merupakan tradisi periode Hindu Ketika Islam masuk Tradisi tersebut diberi sentuhan para wali Dengan doa-doa Islam Untuk media dakwah Hingga saat ini Tradisi itu masih hidup Dan dianut masyarakat Dalam beragam nama dan model Misalnya Tumpengan atau kenduri Nah sekarang sudah mengertikan Mengenai konsep waktu dalam sejarah Mengenai empat aspek-aspeknya Ya sekarang Saya mau memberikan tugas untuk kalian Silahkan kalian kerjakan Nanti bisa dikumpulkan lewat WA Tugasnya adalah Silahkan Anda membandingkan foto Anda Pada satu gambar Yang terdiri dari foto pada masa lalu Dan foto pada saat ini Ini dia contohnya Ini foto saya pada tahun 1995 Yang berbaju kuning Dan pada tahun 2020 Ini yang Baju berwarna hijau toska Ini adalah perkembangan diri saya 25 tahun yang lalu Nah sekarang kalian bisa membandingkan Perkembangan pada diri kalian Ya dalam satu gambar Silahkan nanti akan kalian Ketahui perkembangannya Ya Demikian dulu Materi yang bisa saya sampaikan Pada video kali ini Kita akan jumpa lagi Dalam lain kesempatan Pada video berikutnya Dan pertemuan virtual berikutnya Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya